Oke teman-teman selamat datang kembali di channel saya Video kali ini saya akan berbagi trick Cara membaipas Samsung J18 Terutama-tama teman-teman kondisikan ke jaringan wifi dulu Karena saya tidak memiliki kondisi jaringan wifi Saya menggunakan data serial saja Oke langsung saja teman-teman siapkan satu buah kartu SIM Lalu kita masukkan, ini kartu SIM yang sudah kita berikan di dalamnya Kita masukkan Kemudian kita keluarkan SIM ini lagi Dan kita dengan cepat tekan tombol power Lalu kita tekan power lagi Oke Kemudian kita geser ke kanan Lalu yang tanda pengaturan ini kita taruh ke bawah Kemudian masuk ke pengaturan notifikasi Kemudian kita coba scroll ke bawah dan kita pilih youtube Kemudian pilih pengaturan notifikasi dalam aplikasi Dan disini youtube minta update teman-teman Oke disini selanjutnya kita matikan hp ini teman-teman Karena kita akan melakukan reset Nah selanjutnya kita tekan volume atas dan power bersamaan Ketika muncul samsung kita lepaskan tombol power Namun tetap menekan volume atas Kemudian kita pilih web data Atau factory reset Lalu kita pilih yes Ini sudah Lalu kita reboot system Oke tunggu sebentar Hingga masuk ke tampilan menu Terima kasih Terima kasih Ini jika sudah kita lakukan cara yang sama Kita masukkan lagi Perisi mini Kemudian kita pulangkan lagi Kita bisa coba sekali lagi Coba sekali lagi teman-teman Oke Kemudian kita geser ke kanan Tarik ke bawah Masuk ke pengaturan notifikasi Kita setelah ke bawah Kalau kita coba pilih youtube Dan pengaturan notifikasi dalam aplikasi Lalu kita pilih tentang Oh karena tidak di jaringan Kita coba masukkan kartu dulu Agar mengaktifkan data seluruhnya Oke kita coba pilih tentang Oke kita coba pilih tentang Pilih umum Tunggu sebentar Jaringan kurang bagus Teman-teman Terima kasih Tunggu sebentar Tunggu sebentar Hai Apa teman-teman Pengaturan notifikasi dalam aplikasinya Kita lewati Malanya di Mencarim kita Petitungenin mi Hai OkeANE Kalau kita pilih dalam nomor Telemon Kemudian kita kirim pesan Coba kita ketikkan saja YouTube.com Lalu kita kirim Coba kita ketuk Dan disini kita langsung dibawa ke browser teman-teman Dan kami Oke disini kita ketikkan saja Pnroom.com Pnroom Lalu kita pilih pertama Disini kita download FFP pnroom apk Karena ini Android 8 teman-teman ya Dari tampilan depan kita sudah tahu Kalau ini Android 8 Atau Android 7 Nah kita coba cek Kemudian kita coba masuk ke setting Apakah benar Scroll kebawah Open cell Informasi perangkat guna Dan benar teman-teman ya Ini versi Android 8 Oke kita tunggu sebentar Hingga Terdownload ya Dan kita disini Oke saja Jenis vera ini dapat membahayakan Perangkat Anda Kita oke saja Oke kita pilih ini Kalau kita download Kita lihat hasil downloadnya disini teman-teman Oke kemudian kita langsung saja buka Lalu kita setotalan Kita izinkan ini Eh disini kita langsung selesai Kemudian kita kembali Nah kita masuk ke setting lagi Lalu disini Di biometrik dan keamanan Lalu kebawah Kita pilih pengaturan keamanan lainnya Lalu pilih aplikasi admin perangkat Dan ini kita mengaktifkan Kembali Lalu kita Pilih aplikasi Lalu di tiga titik ini kita pilih Hampir tangga aplikasi sistem Kita scroll ke bawah Kita cari layanan google play Oke ini Lalu kita non-natifkan Nah kemudian kita masuk ke akun Drop dan akun Tambahkan akun Lalu kita masuk ke google Disini kita Masukkan saja Akun jimat Tuan teman Semua Lalu saya masukkan ke resami saya Oke Tati sandi sudah saya masukkan Lalu berikutnya Yang disini PPS Eh PPS yang belum terhenti ya Oke disini Namun disini akun kita sudah masuk Lalu selanjutnya teman-teman aktifkan lagi Masuk ke aplikasi Lalu Pilih mana aktif Di layanan google play kita aktifkan lagi Oke Jika sudah kita bisa langsung kembali 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 Jika tidak mau kembali bisa langsung Lestor ya Oke Kembali Lalu kita mulai Berikutnya Dan disini Agaknya aku ditambahkan Disini Disini kita bisa mengaktifkan Semua Oke Kita lewati Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita bisa kembali juga oke sudah kalau kita pilih berikutnya oke teman-teman sekian dulu tutorial diri saya semoga bermanfaat kalian semua jangan lupa di subscribe juga yang saya supaya kalian mendapatkan informasi yang lebih berguna lagi nah jika muncul seperti ini teman-teman tidak perlu khawatir teman-teman bisa masuk ke pengaturan lalu pilih aplikasi kemudian bypass FRP ini kita hapus dan disini sudah tidak ada teman-teman sudah tidak ketip-ketip lagi oke sekian dulu tutorial diri saya terima kasih setelah menonton video ini sampai akhir selamat menikmati selamat menikmati